Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukumnya sebuah syahadat yang diucapkan oleh non-muslim misalkan contoh di dalam podcast, di dalam tayangan-tayangan media yang sifatnya memang itu wawancara kemudian sembari bersendagurau apakah kemudian otomatis dia akan menjadi muslim atau kemudian dia otomatis akan masuk Islam maka dari sini kita harus fahami dulu yang namanya syahadat atau dua kalimat syahadat yang biasa kita kenal ini adalah serat utama bagi seseorang bisa dikatakan menjadi seorang yang muslim artinya pengikroran atau pengikraran dan tentunya ini pengakuan bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan pengakuan bahwasannya Nabi Muhammad adalah memang benar-benar menjadi Rasulullah atau menjadi utusannya Allah artinya ketika orang mengucapkan hanya di lisan saja tanpa diniati ikror di hati ya maka dia belum menjadi seorang muslim ya hanya sebatas orang yang guyonan saja nah ketika seseorang ini, seorang non-muslim lebih tepatnya dia ingin masuk Islam bagaimana caranya apakah kemudian syarat membaca syahadat atau pengikraran atau pengakuan tentang keisaan Allah dan ke Rasulullah Nabi Muhammad ini harus bahasa Arab jawabannya tidak sebagaimana yang diterangkan di dalam hashiya yana tutul ibin yahsulul islam bitalafu ribi syahadat ini walau atabihima bil'ajamiyah meskipun dengan bahasa non-Arab orang Inggris misalkan, bahasa Inggris gak apa-apa yang penting artinya spesifik pengakuan keisaan Allah dan pengakuan ke Rasulan Nabi Muhammad SAW andai kata tidak tahu caranya maka kalau di negara kita sangat banyak sekali mungkin ke tokoh setempat, ke kiai setempat, ke tamir masjid atau ke lembaga-lembaga yang memang menangani mu'alaf atau bahkan bisa ke aswaja center punya nantul ulama misalkan dan seterusnya pada prinsipnya bahwasannya orang bisa dikatakan dia dhulul islam atau masuk islam manakala disertai kostu disertai kefahaman disertai niat bahwasannya pengikrarannya pengikrarannya itu bukan hanya dalam lisan tapi juga di dalam hati akan keisaan Allah dan ke Rasulan Nabi Muhammad SAW bahkan kalau kita mau lebih dalam ketika dalam internal muslim sendiri sebagaimana kita tahu klausul dasar dalam agama kita innamal a'malu bin niat bagaimana nanti amal ini akan berbuah menjadi pahala atau tidak itu tergantung bagaimana niatnya satu contoh ketika beginilah kira-kira kita makan menggunakan tangan kanan niat kita bagaimana ya ini karena pantasnya saja masa orang kok makan pakai tangan kiri padahal sebenarnya ada satu hal yang berpotensi bisa menghasilkan sebuah pahala artinya apa karena tradisi Rasulullah kebiasaan Rasulullah kalau makan pakai tangan kanan nah dengan kita kemudian menyiatkan ini ikut pada tradisi Rasulullah ikut bagaimana apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah maka pahalanya kita dapat kepantasan juga kita dapat nah banyak sekali hal-hal amaliyah seperti itu hal yang paling kecil dalam kehidupan kita sehari-hari pun akan berpotensi berpahala hanya saja kita harus tahu dulu apakah itu kemudian menjadi bagian satu domen perbuatan seorang manusia yang bisa menghasilkan sebuah pahala atau tidak sayangnya hal tersebut hanya bisa diperoleh melalui ngaji sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati